Kali ini saya akan membagikan tips bagi kalian yang mau menanam durian Kalian jangan menanam durian jenis musangking di kondisi cuaca panas atau kemarau yang tidak ada hujan Karena ternyata musangking kalian bisa lihat sendiri di musim kemarau itu daunnya tidak kuat Pohonnya tidak kuat kalau musim kemarau Berbeda di daerah lain-lain ya Ini disini banyak sekali jenisnya Loh bisa dilihat ini musangking itu yang daunnya banyak itu bauer Yang itu daunnya bagus bisa lihat ya Bagus ya itu duri hitam tetapi berbeda dengan musangking Faktor apa yang menyebabkan musangking itu tidak bagus disini Saya akan menjawabnya Kondisinya disini itu panas teman-teman Kondisinya panas Udara kurang sejuk Dan di musim kemarau itu air tidak ada Air hujan tidak ada lah istilahnya Udara tidak ada panas sekali Sehingga ini Daun muda tidak bisa muncul Terus daunan yang tua itu pada habis teman-teman Bisa dilihat ya Tuh bisa dilihat Ini faktor karena di musim kemarau Jadi buat teman-teman yang di daerahnya itu panas dan tidak musim apa ya Kalau musim kemarau panjang-jangan menanam musangking Itu menurut saya ya Ini pendapat saya teman-teman Karena ini musangking tidak kuat pada musim kemarau Berbeda dengan di Kalimantan atau di mana Atau di mana gitu ya Yang di mana Satu minggu bisa hujan satu atau dua kali Atau tiga kali Nah itu bagus sekali teman-teman Untuk menanam musangking Karena kalau setiap hari hujan Atau seminggu tiga kali Tidak mengenal musim Nah istilahnya Tidak ada musim kemarau Itu bagus sekali Kalau musangking Karena tidak ada stres-stres Kayak gini teman-teman Ya Ini pada sepuluh tahun Ini Ya Gimana lagi Kalau disini kurang cocok Ini juga musangking Bisa dilihat Ini musangking Akan tetapi Kalau disini ya Kalau di musim hujan Bagus Muncul daun lagi Kalau musim kemarau Cuman kalau Di musim Eh maaf Kalau di musim hujan Muncul lagi Daunnya Daunnya muncul lagi Tetapi kalau musim hujan Eh soh Salah lagi Kalau di musim hujan itu Muncul daunnya bisa lagi teman-teman Tetapi Kalau saya Kalau memilih ya Kalau bisa ya Oce teman-teman Bisa dilihat Oce bagus sekali disini Bisa dilihat Perbandingannya Oce ini Di musim kemarau Ya Sedikit rusak Akan tetapi Tidak separah Dengan Musangking Ini mau gimana lagi Tidak apa-apa Ya itu tips bagi saya ya Bagi teman-teman yang menanam Durian musangking Pastikan kondisi kalian Dan pastikan kondisi tanahnya juga Teman-teman Kalau kondisi tanah kalian itu Berpasir Ya Ingat Kondisi Kondisi tanah kalian itu Berpasir Sehingga ya Ketika diberi air Tidak bisa Apa ya Tidak bisa menampung air lah Tanahnya Langsung meresap Langsung hilang Langsung kering Itu jangan Menanam Durian Karena apa Durian itu Kalau Kekurangan air Mati teman-teman Kurang lebih Satu bulan Pasti mati Teman-teman Bisa diakali enggak mas Diakali bisa Cuman kalau Kalian Punya muda sedikit Mending kalian Menanam alpokat aja Serius Menanam alpokat Lebih mudah Daripada Menanam durian Itu Pengalaman ya Teman-teman ya Terima kasih Yang sudah menonton selama ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh